Pada tahun 2017, meski kerap kali diingatkan terkait netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada Tabalong 2018, namun kenyataan di lapangan, Pan Waslu Tabalong menemukan dua ASN Tabalong yang terindikasi menanggar aturan netralitas ASN dalam Pilkada. Berdasarkan hasil pengawasan kampanye, Pan Waslu melalui di media sosial ditemukan satu orang ASN mengunggah komentar berupa dukungan pada akun media sosial resmi milik salah satu pasangan calon. Dan satu ASN lainnya mengunggah contoh surat suara bergambar salah satu pasangan calon. Hingga kini, Pan Waslu Tabalong telah memanggil kedua ASN, pelapor serta saksi untuk dimintai keterangan. Dan Pan Waslu akan melakukan kajian dan rapat pleno terkait kasus tersebut. Jadi itu telah kita lakukan proses kemampilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi kepada yang kita duga sebagai pelaku. Keduanya sudah kita panggil hari ini berserta dengan pelapor dan saksi. Kita sudah melakukan proses klarifikasi. Kasus yang pertama terlapor sudah berhadir, kemudian dua saksi telah kita klarifikasi. Kemudian kasus kedua terkait dengan laporan, pihak terlapor juga telah kita klarifikasi. Kemudian dua saksi juga telah kita klarifikasi. Menurut Pan Waslu, jika ASN bersangkutan terbukti melanggar netralitas ASN, maka pihaknya segera mengirimkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara Tingkat Pusat untuk tindakan selanjutnya. Rahmadi, Tipi Tabalong melaporkan.